Selamat siang Sobat Saya Betusda, jumpa kembali di episode ke-16 Talk BTS Tanya aja langsung ke Betusda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Hartika Pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Dr. Hanif Akhari Spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler di rumah sakit Betusda Selamat siang Dr. Hanif Selamat siang Ya baik dokter, pada hari ini kita pengen kenalan dokter mengenai klinik kedokteran nuklir yang baru saja dibuka di rumah sakit Betusda Mungkin Sobat Saya Betusda belum banyak tahu dokter mengenai kedokteran nuklir maupun teranostik molekuler Jadi kita akan tanya-tanya dan kita akan kenalan dengan Dr. Hanif dan poliklinik serta yang kita punya di rumah sakit Betusda Itu nih dokter Ya boleh Nah gak usah lama-lama Sobat, tanya aja langsung ke Dr. Hanif Baik dokter Hanif, kita masuk ke topik pertama dokter Yang pasti ditanya-tanya orang Apa itu kedokteran nuklir dan teranostik molekuler Mungkin agak sedikit asing ya dokter Yang mungkin di masyarakat Mungkin dokter bisa jelasin kepada Sobat Sintas Ya terima kasih Jadi mungkin ini bukan barang baru sebenarnya dok Bukan barang baru Tapi memang di Indonesia ini Kedokteran nuklir ini belum begitu banyak Dikembangkan di industri kesehatan terutama Jadi kedokteran nuklir itu prinsipnya Kita menggunakan sos terbuka Jadi sumber radiasi Jadi dengan menggunakan radiasi sumber terbuka ini Kita bisa melakukan terapi Dan juga bisa melakukan diagnostik Jadi nuklir sendiri itu kan kalau orang awam mungkin Menakutkan gitu ya Semacam bom gitu ya Nuklir gitu Tapi sebenarnya nuklir itu adalah bahasa ilmiahnya itu inti Jadi kedokteran nuklir itu artinya menggunakan inti Radio isotope itu yang dia ter Disintegrasi sehingga dia mengeluarkan radiasi Nah radiasi ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang Tidak hanya kesehatan Salah satunya untuk kesehatan ini kita bisa melakukan untuk terapi Nah sedangkan teranostik itu artinya dia gabungan Antara terapi dan diagnostik Jadi ibaratnya itu dengan satu kali tembak Kita dapat dua bisa diagnostik dan terapi Dengan menggunakan partikel molekuler Baik dokter, kalau untuk pasien ini sendiri dokter Yang tadi dikatakan kedokteran nuklir dan teranostik Terapi dan diagnostik Jadi apa saja dokter ranah yang bisa didapatkan seorang pasien itu Jadi salah satu manfaat dari kedokteran nuklir ini Jadi kita ini ada di dua bidang sebenarnya Jadi bidang untuk diagnostik dan bidang untuk terapi Nah selama ini Diagnostik itu kita menggunakan suatu piranti Atau modalitas imaging yang khusus Nah mungkin orang akan lebih familiar dengan CT scan, MRI, X-ray gitu ya Tapi di kedokteran nuklir ini Kita adalah menggunakan namanya modalitas gamma camera Apa itu gamma camera? Jadi sesuai definisi kedokteran nuklir Kita menggunakan source terbuka Artinya pasien ini akan kita berikan suntikan Injeksi ya Radio farmaka Radio farmaka ini berisi antara radioisotope Yang digabung dengan farmaka Farmaka ini sebagai kuda tunggang daripada radioisotope Untuk mencapai target Nah setelah pasien ini disuntik dengan farmaka Tentunya farmaka ini juga mempunyai spesifikasi khusus Untuk diagnostik apa Jadi setelah dia sampai organ target Dari pasien ini akan mengeluarkan radiasi gamma Nah radiasi gamma ini akan ditangkap dengan gamma camera Nah gamma camera akan diproses menjadi suatu imaging Yang akan bisa kita gunakan untuk diagnostik Ini adalah suatu keunggulan dibandingkan dengan Diagnostik yang pada umumnya Kenapa? Karena diagnostik pada umumnya Misalnya X-ray, CT scan itu dia Anatomical imaging Nah ini yang membedakan dengan kedokteran nuklir Anatomical imaging itu artinya Bila suatu organ itu sudah mengalami kerusakan Berarti kan sudah tahap-tahap terminal Itu artinya Akan menghasilkan suatu diagnosis yang sudah terlambat Seperti itu Nah keunggulan dari kedokteran nuklir ini Dia adalah fungsional imaging Jadi fungsional imaging itu Dia akan mengetahui, mendeteksi lebih dini Sebelum ada kerusakan organ Makanya ini spesifik yang memang tidak ada di Anatomical imaging Makanya kedokteran nuklir ini adalah Molecular imaging atau fungsional imaging Jadi keuntungannya itu Jadi kita lebih mengetahui lebih dini Karena kita di tingkat seluler Atau molekuler sehingga kita akan mendeteksi itu Nah untuk diagnostik sendiri ini Banyak hal yang bisa kita kerjakan Sebenarnya kalau kita melihat itu Bisa dari ujung kepala sampai ujung kaki Bisa kita lakukan diagnostik dengan modalitas kedokteran nuklir ini Sebagai contoh ya Ada beberapa Pemeriksaan diagnostik ini yang memang Mempunyai nilai lebih dibanding dengan diagnostik yang lain Sebagai contoh Kita bisa namanya ada pemeriksaan Myocardial perfusion scan Atau sidik perfusi myocard Itu apa? Jadi kita selama ini Tindakan-tindakan jantung itu kan Kadang ada tindakan yang intervensi ya Katedrisasi jantung gitu ya Padahal Kalau katedrisasi jantung itu kan Berarti sudah ada proses Atau mungkin sudah ada Terjadi iskemik atau infak pada jantung Nah Kita punya modalitas Gamma Camera atau Spex City ini Kita bisa melakukan stratifikasi resiko Terhadap penyakit jantung koroner Jadi kenapa Pemeriksaan sidik perfusi myocard Atau myocardial perfusion scan ini Kita bisa disebut sebagai gatekeeper Artinya gatekeeper apa? Jadi misalnya nih Orang dengan stratifikasi resiko CAD Koronary Arteria Disease Yang banyak resikonya Seperti obesitas Kolesterol Perokok Dia belum ada gejala Belum ada kata-kata nyeri dada Nah Dengan modalitas kita ini Kita bisa melakukan stratifikasi resiko Jadi Prisimnya tadi Kita suntikan radio farmaka Dengan target organ di otot jantung Tentunya itu dia akan melakukan Apa namanya Memberikan Gambaran tentang Keadaan otot jantung saat itu Nah itu biasanya Kalau Pada awal-awal Infark Atau iskemik Dia akan Membuat suatu Gambaran yang nanti Di imaging itu Oh ini ada Tanda-tanda Misalnya ini ada iskemik Atau infark Jadi Sebelum dia ada Keluang gejala Kita bisa mendeteksi Oh pada pasien ini Bahwa orang ini Mempunyai kecenderungan Untuk tidak di CAD Makanya kita adalah Bisa untuk Stratifikasi resiko Itu satu Kedua Kita juga ada namanya Pemeriksaan pada ginjal Nah selama ini Kita menilai fungsi ginjal itu Dengan sampling darah Jadi kita ambil darahnya Kemudian Tahu Oh ternyata fungsi ginjalnya turun Tapi jangan salah bahwa Ginjal itu kan ada dua Kanan dan kiri Nah dengan modalitas Renogram Atau Pemeriksaan imaging pada ginjal Dengan kedokteran nuklir ini Kita bisa menilai Dari dua ginjal ini Sebenarnya Fungsinya yang turun itu Kanan atau kiri Jadi kita lebih spesifik Menentukan itu Nah karena selama ini Dengan EGFR Atau estimated GFR itu Kita gak tahu Cuman Oh ini fungsinya sudah turun Nah ini sangat Penting sekali Untuk teman-teman Dari bidang Bedah urologi Dimana dia mau Melakukan pengangkatan ginjal Dia gak tahu nih Ini yang benar-benar rusak Meskipun dengan modalitas USG Atau mungkin MRE Bisa Bisa kita tentukan itu Tapi Kita akan lebih spesifik Bahwa Ginjal kanan Atau ginjal kiri ini Fungsinya sudah turun Itu namanya split function Dan itu Salah satu kelebihan Di imaging pada ginjal Nah ini contoh-contoh Yang mungkin Di masyarakat kita ini Belum begitu banyak paham Terus ada juga Modalitas untuk Mendeteksi Adanya metatulang Nah ini namanya Kita lakukan adalah Bone scan Atau sidik tulang Biasanya pada kanker Atau keganasan tertentu itu Kecenduruan Meta ke tulangnya Kan banyak Nah metatulang ini Memang Kita akan tentukan Dia tipenya Osteoblastik Atau osteolitik Nah pada bone scan ini Memang kita akan lebih spesifik Oh bahwa ini adalah Tipe yang osteoblastik Nah tentunya dengan Kita bisa memastikan ini Tipe metastasis pada tulang ini Kita akan lebih spesifik Untuk terapi selanjutnya Masih banyak hal yang memang Di kedokteran nuklir ini Di Diagnostik ini Dikembangkan dan Di eksplor sebenarnya Hanya Mungkin Salah satu kendalanya ini Memang Apa ya Kalau kita buat Suatu instalasi Kedokteran nuklir Memang butuh Investasi yang Tidak sedikit Nah jadi Tapi ini saya yakin Nanti ke depan ini Ini sebagai Semacam Apa ya Saya nyebutnya Muntiara hitam Jadi Kadang orang belum Paham Belum tahu Jadi begitu nanti Ini sudah berkembang Karena para Kedepan itu Nanti semuanya adalah Molecular Imaging Nah ini yang akan Dikembangkan ke arah sana Jadi sebetulnya Lebih bisa Deteksi dini Ya tepat sekali Iya Ini kalau misalnya Sobat ZBTSD Atau yang pengen tahu nih Adi Dukat keluarganya Dekanter Kira-kira Ada juga Apakah itu bisa Dekati seperti ini Iya Ini saya Menarik sekali ini Pertanyaan ini Jadi Kami itu ada Tingkatan-tingkatan Dari jenis modalitas Yang ada Tentunya Jadi salah segeri contoh Tadi kalau Kalau untuk Screening dini Kita ada namanya Pemeriksaan Pet Scan Nah Pet Scan ini adalah Kita menggunakan modalitas Yang khusus Sebenarnya Jadi Yang lebih Advanced Nah Di kota-kota besar Sebenarnya Pet Scan ini Sudah dimasukkan Dalam Apa namanya Panel screening Untuk melakukan Medical Check-up Ya Ini pengalaman saya Waktu Saya masih pendidikan Jadi Di rumah sakit Swasta besar Di Jakarta itu Ada Dia memasukkan Panel Medical Check-up Eklusif Nah Disitu Ada panel Pemeriksaan Pet Scan Nah Pet Scan ini Bisa Untuk Melakukan Apa namanya Deteksi Seseorang ini Mempunyai Apa katakanlah Bibit Kanker Yang dibawa Karena kita Mainnya Di tingkat Seluler Jadi Sebelum Ada kerusakan Organ Di seluler Itu kita Bisa deteksi Itu dengan Pet Scan Dengan 18 FFDG Pet Yang terkenalnya Seperti itu Nah Itu sangat-sangat Di Indonesia Masih jarang Sekali Pemeriksaan Jadi Pet Scan itu Di Indonesia Hanya ada Empat Rumah sakit Yang mempunyai Alat ini Ini kita Sebenarnya Secara Nasional Kedokteran Nukleirnya Kita ini Masih Sangat-sangat Ketinggalan Dibanding Negara Tetangga Itu Tapi Ini sebenarnya Sedang Sedang Mulai Berkembang Ke arah Sana Lalu Tadi Dikatakan Menyuntikkan Z Itu Mesti Bertanya-tanya Z Ini Bahaya Masuk Apakah Dia akan Menggabung Fungsi Ginjal Bisa Kalau Perang Untuk Fungsi Ginjal Atau Ada Gendal Jadi Memang Sat Yang kita Masukkan Itu Prinsipnya Adalah Tadi Adalah Suatu Ikatan Dua Sat Pertama Adalah Radio Isotope Radio Isotope Ini Yang Nanti Akan Memancarkan Sinar Gama Nah Perlu Diketahui Bahwa Radio Isotope Ini Adalah Suatu Partikel Yang Sangat-sangat Kecil Karena Saya Bila Ketik Karena Kita Ini Bermain Di Tingkat Atom Nah Selama Ini Saya Belum Pernah Menemuin Bahwa Orang Yang Mempunyai Riwayat Alergi Itu Disontekan Radio Isotope Menjadi Reaksi Alergi Belum Pernah Karena Partikelnya Sangat Nanopartikel Lebih Kecil Sekali Jadi Jarang Sekali Terjadi Reaksi Alergi Nah Selama Ini Setelah Apa Kita Lakukan Preparasi Pasien Kita Siapkan Memang Kehati-hatian Penting Tentunya Jadi Selama Ini Tapi Untuk Tingkat Kejadian Alergi Sangat Jarang Sekali Nah Partikel Partikel Yang Kita Sontekan Ini Sudah Sangat Aman Jadi Radiasinya Jadi Segi Radiasinya Kita Menggunakan Sumber Namanya Teknisium 99M Ini Teknisium Ini Akan Meluruh Waktu Paruhnya Kurang Dari 7 Jam Sudah Sudah Jadi Separuhnya Jadi Waktu Paruhnya Tes Setengahnya Itu Sekitar 7 Jam Jadi Hanya Kita Edukasi Aja Setelah Kita Lakukan Pemeriksaan Biasanya Pasien Suruh Banyak Minum Ya Biar Nanti Dibuang Di Clearance Lewat Ginja Kencing Itu Sudah Cukup Jadi Aman Karena Partikel Yang Dikeluarkan Hanya Gamma Nah Ini Yang Berbeda Nanti Kalau Kita Bercerita Tentang Terapi Lakukan Proteksi Radiasi Seperti Itu Nah Jadi Ini Yang Menarik Jadi Begitu Pasien Kita Suntikkan Tadi Namanya Radio Farmaka Ada Beberapa Jenis Pemeriksaan Yang Butuh Persiapannya Jadi Misalnya Gini Kalau Pemeriksaan Bone Scan Tadi Sidik Tulang Jadi Pasien Setelah Kita Suntikkan Radio Farmaka Ini Biasanya Akan Kita Tunggu Sekitar Dua Sampai Tiga Jam Jadi Dia Menunggu Di Ruang Khusus Ya Maksudnya Radio Farmaka Yang setelah Kita Suntikkan Itu Dia Akan Biar Diserap Oleh Tulang Gitu Jadi Butuh Waktu Terus Misalnya Untuk Pemeriksaan Ginjal Biasanya Dia Antara Injeksi Memasukkan Obat Dan Play Pada Alat Itu Bersamaan Jadi Memang Sangat Tergantung Dari Jenis Pemeriksaannya Nah Prinsipnya Setelah Radio Farmaka Itu Disuntikkan Dalam Tubuh Pasien Pasien Akan Ditempatkan Dalam Suatu Tempat Pencitraan Imaging Dari Situ Akan Dicitra Di Imaging Nah Imaging 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 Memang Tergantung Dari Posisi Target Misalnya Kalau Target Di Ginjal Berarti Detektor Diarahkan Ke Ginjal Kalau Misalnya Tiroid Diarahkan Ke Tiroid Prinsipnya Yang Membedakan Dengan Anatomical Imaging Seperti X-ray Atau City Scan Kalau Anatomical Imaging Itu Dari Sumbernya Dari Alatnya Itu Akan Mengeluarkan Sinar X Ya Kan Nah Pada Gamma Kamer Terbalik Jadi Pasien Yang Telah Kita Suntikkan Radiopharmac Tadi Dia Akan Mengeluarkan Radiasi Gamma X-ray Gamma Ray Jadi Sinar Gamma Itu Keluar Dari Pasien Itu Sehingga Akan Ditangkap Oleh Detektor Sehingga Setelah Detektor Itu Akan Diolah Menjadi Suatu Gambar Atau Imaging Jadi Itu Yang Membedakan Kembalikannya Ya Jadi Pasien Yang Mengeluarkan Radiasi Gamma Ditangkap Jadi Disini Tentunya Akan Sangat Spesifik Seperti itu Lalu Terkait Dengan Metode Sudah Disampaikan Pasien Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Pemeriksaan Ini Dokter Ya Jadi Tadi Saya Sebutkan Di awal Bahwa Memang Kita Bisa Melakukan Diagnostik Itu Dari Ujung Kaki Sebenarnya Ya Sebagai Contoh Kita Kita Petani Aja Dari Atas Di Atas Kita Bisa Melakukan Diagnostik Pada Otak Otak Itu Banyak Banyak Macam Diagnostik Misalnya Kita Bisa Menetegakkan Lokasi Daripada Vokal Epilepsi Kejang Itu Bisa Kita Juga Bisa Mendeteksi Adanya Tipe Alzheimer Itu Bisa Kemudian Juga Kita Bisa Melakukan Deteksi Kalau Orang Ini Dikatakan Sudah Terjadi Branded Itu Bisa Terus Turun Lagi Kebawah Mata Mata Itu Ada Pemeriksaan Namanya Dacrio Skintigraphy Jadi Pada Pada Pasien Pasien Yang Dia Menangis Keluar Air Mata Tanpa Sebab Itu Karena Biasanya Ada Sumbatan Biasanya Dokter Mata Ada Juga Namanya Anal Tes Kalau Dokter Mata Tapi Anal Tes Ini Mempunyai Kadang Resiko Karena Dia Ada Apa Namanya Tekanan Pressure Untuk Memastikan Bahwa Ini Ada Sumbatan Atau Tidak Nah Dengan Kedokteran Nuklir Ini Kita Bisa Melakukan Dacrius Kintigrafi Jadi Pada Mata Cuma Dikasih Radiopharmaka Tadi Diteteskan Gitu Terus Kita Imaging Kalau Dia Ada Sumbatan Di Saluran Air Mata Dia Akan Nanti Kelihatan Ini Tanpa Invasif Lebih Ringan Dan Pasien Juga Nyaman Nah Itu Untuk Mata Turun Lagi Ke Bawah Kita Yang Sangat Populer Ini Adalah Sidik Kelenjar Tiroid Perlu Diketahui Bahwa Gangguan Tiroid Itu Ada Dua Yang Paling Umum Ya Hipertiroid Atau Grave Disease Kemudian Juga Kanker Tiroid Nah Ini Memang Banyak Sekali Pasien Pasien Di Kedokturan Nuklir Hampir 60-70% Memanfaatkan Teknologi Daripada Kedokturan Nuklir Ini Kemudian Turun Lagi Kebawah Tadi Jantung Sudah Saya Sebutkan Di Atas Kemudian Turun Lagi Kebawah Ini Ada Satu Lagi Diagnosis Kalau Kita Ditemui Di Biasanya Dokter Anak Atau Bedah Kalau Ada Perdarahan Kronis Kalau Kita Nyebutnya Divertical Mekel Kalau Pernah Dengar Nah Itu Kadang Kita Akan Baca Diagnostik Dari Atas Dengan Indoskopi Tapi Tidak Ketemu Dari Bawah Kroniskopi Juga Tidak Ketemu Nah Karena Dia Ada Di Tengah Tengah Dengan Namanya Apa Namanya Lokalisasi Perdarahan Sidik Lokalisasi Perdarahan Kita Bisa Membantu Menemukan Itu Terjadi Perdarahan Pada Divertical Biasanya Setelah Positif Dokter Bedah Tentunya Akan Mudah Melakukan Itu Terus Lagi Turun Ke Bawah Ginjal Ginjal Kita Sudah Sangat Sengiring Melakukan Itu Pasien Pasien Dengan Fungsi Ginjal Menurun Kita Pastikan Yang Turun Kanan Atau Kiri Atau Pasien Pasien Yang Akan Dilakukan Transplantasi Ginjal Jadi Ini Kita Biasakan Bisa Kita Lakukan Sidik Ginjal Kita Lihat Apakah Fungsi Atau Bentuk Ginjal Ini Yang Akan Diangkat Itu Yang Kanan Atau Kiri Kita Bisa Nilai Baik Itu Donor Ataupun Resipien Jadi Kita Banyak Dan Sebenarnya Masih Banyak Lagi Modalitas Diagnostik Yang Bisa Dikembangkan Untuk Diagnostik Seperti Itu Jadi Kedokteran Nuklir Kan Salah Satunya Diterapi Terapi Yang Sudah Establish Dan Sangat Populer Di Kedokteran Nuklir Adalah Yang Paling Banyak Yang Sekarang Sudah Kita Kerjakan Itu Adalah Tentang Gangguan Tiroid Nah Gangguan Tiroid Ada Dua Sebenarnya Jadi Prinsipnya Bahwa Kelenjar Tiroid Ini Kan Sebenarnya Produksi Atau Membuat Hormon Bahan Dasarnya Adalah Yudium Nah Di Kedokteran Nuklir Ada Ada Senyawa Namanya Yudium Radioaktif Nah Indikasinya Kapan Kita Berikan Yudium Radioaktif Nah Jadi Biasanya Kalau Ini Kita Cerita Yang Non Malignansi Yang Bukan Keganasan Dulu Jadi Pasien Pasien Dengan Hipertiroid Atau Grip Disis Biasanya Dia Selama Ini Meminum Obat Antitiroid Ini Teman Teman Dari Penyakit Dalam Biasanya Yang Mengerjakan Itu Tapi Biasanya Dengan Apa Namanya Pemberian Obat Antitiroid Ini Kadang Komplien Atau Kepatuhan Daripada Pasien Pasien Hipertiroid Kadang Dia Tidak Sepenuhnya Patuh Dengan Dokter Begitu Dia Nyaman Tidak Keluhan Hipertiroid Dia Tidak Mau Minum Obat Nah Sering Kambuh Akhirnya Ini Tidak Bisa Dikendalikan Lagi Karena Perlu Diketahui Bahwa Hipertiroid Mempunyai Resiko Komplikasi Yang Cukup Berat Baik Di Jantung Kalau Yang Sudah Kholis Bisa Menjadi Bangguan Mata Matanya Keluar Seperti Itu Nah Ini Yang Seharusnya Sudah Mulai Dipikirkan Oleh Second Line Terapi Karena First Line Tetap Obat Antitiroid Nah Second Line Ada Dua Sebenarnya Dengan Operasi Diangkat Fisiknya Dan Yang Kedua Dengan Namanya Ablasi Dengan Yudium Radioaktif Prinsipnya Karena Yudium Itu Bahan Dasar Pembuatan Hormon Berikan Dosis Yang Relatif Kecil Jadi Dosis Yang Bisa Rawat Jalan Dan Aman Sekitar 8 Atau 10 Nah Setelah Kita Berikan Kita Minumkan Bentuknya Cairan Ada Yang Kapsul Ada Yang Cairan Setelah Diminumkan Dia Ini Akan Langsung Lari Ketarget Sel Nah Kenapa Terapi Ini Disebut Target Terapi Jadi Dia Hanya Akan Ditangkap Oleh Sel Yang Mengandung Tiroid Saja Nah Jadi Eudium Radioaktif Setelah Diminumkan Ini Dia Akan Ditangkap Oleh Sel Tiroid Ya Prinsipnya Dia Akan Menghancurkan Karena Eudium Radioaktif Ada Dua Apa Namanya Dua Energi Yang Pertama Ada Gamanya Yang Kedua Ada Beta Nah Beta Ini Adalah Yang Sebagai Dasar Untuk Dilakukan Untuk Bisa Dilakukan Sebagai Terapi Nah Beta Ini Yang Akan Menghancurkan Sel Dengan Sel Tiroid Yang Diabrasi Ini Dia Akan Rusak Nah Keluhan Keluhan Hipertiroid Tentunya Akan Turun Lagi Itu Untuk Yang Non Malignasi Nah Yang Malignasi Keganasan Ini Kasus Kanker Tiroid Nah Kanker Tiroid Ini Kan Tipenya Banyak Jadi Kalau Dokter Bedah Onkologi Melakukan Operasi Itu 90% Kanker Tiroid Ini Berdiferensi Baik Bentuknya Artinya Berdiferensi Baik Ini Dia Secara Sel Dia Masih Bisa Menangkap Yudium Nah Jadi Setelah Dilakukan Total Tiroid Jadi Dokter Bedah Onkologi Tentunya Akan Mengangkat Dulu Jaringan Tiroid Diangkat Nah Tidak Mungkin 100% Operasi Itu Akan Membersihkan Sisa Jaringan Kankernya Itu Nah Setelah Dioperasi Setelah Dilakukan Total Tiroid Akan Kita Lakukan Dengan Pemberian Judium Radio Jadi Pasien Akan Kita Rawat Inap Karena Ini Kita Berikan Dosis Yang Cukup Tinggi Nah Karena Jadi ada Partikel Betanya Karena Ini yang Untuk Membersihkan Menghancurkan Sisa Jaringan Kanker Tiroid Ini Jadi Pasien Harus Dirawat Isolasi Dan Ruangan Itu Memang Ruangan Khusus Artinya Ruangan Yang Berproteksi Artinya Ruangan Dilapisi Oleh Dinding Timbal Seperti Itu Jadi Untuk Keamanan Pasien Dan Untuk Petugas Itu Dia harus Berproteksi Itu Itu Yang Populir Yang Populis Yang Apa Namanya Terapi Yang Dilakukan Nah Sekarang Ini Sudah Banyak Dikembangkan Juga Terapi Yang Tadi Teranostik Nah Teranostik Itu Prinsipnya Kita Bisa Melakukan Satu Kali Jalan Diagnostik Dan Terapi Nah Terapi Ini Masih Banyak Di Indonesia Ini Sedang Dalam Trial Sebenarnya Ya Selain Tadi Karena Kita Ini Dihadakan Tadi Minim Source Dari Sumbernya Itu Dan Juga Mungkin Perlu Riset Tapi Di luar negeri Sudah Banyak Dilakukan Sebagai Salah Satu Contoh Adalah Terapi Pada Kanker Prostat Nah Selama Ini Kanker Prostat Diterapi Dengan Memberikan Kemo Ya Tapi Di luar negeri Terutama Di Australia Itu Sudah Banyak Dilakukan Dengan Menggunakan Radio Farmaka Lutisium 177 Jadi Kita Memberikan Lutisium 177 Yang Di Diikat Oleh PSMA Namanya Jadi Terapi Ini akan Spesifik Ini hanya Akan Mengobati Kanker Prostatnya Saja Jadi Tentunya Akan Lebih Tepat Dosis Minimal Efek Samping Ya Dan Tidak Menyebabkan Komplikasi Komplikasi Daripada Terapi Itu Jadi Sangat Sangat Selektif Ini Seperti Konsep Personal Medicine Jadi Personal Medicine Itu Adalah Kalau Saat Ini Kita Evident Based Nah Kedepan Sudah Bergeser Menjadi Personal Medicine Jadi Terapi Itu Akan Disesuaikan Oleh Masing-masing Individu Jadi Individu Satu Dengan Yang lain Tentunya Akan Berbeda Kita Dekat Koreas Konsep Ya Jadi Sahabat Sehat Betisda Saya Bisa Menerima Konsultasi Setiap Hari Pukul 16 Sampai 19 Setiap Hari Senin Sampai Jumat Jadi Untuk Berkonsultasi Tentang Apa Namanya Layanan Atau Mungkin Apa Yang Bisa Dilakukan Di Bagian Kedokteran Nuklir Seperti Itu Bisa Dilakukan Di Terus Konsep Betisda Ya Ini Menjadi Harapan Besar Jadi Semoga Dalam Waktu Yang Tidak Terlalu Lama Dengan Dukungan Manajemen Rumah Sakit Betisda Tentunya Akan Segera Mempersiapkan Apa Namanya Suatu Instalasi Modalitas Kedokteran Nuklir Kedepannya Akan Membantu Sekali Untuk Meningkatkan Murtu Pelayanan Di Rumah Sakit Betisda Baik Terutama Kan Pada Jaman Sekarang Banyak Terima Kasih Banyak Dokter Hanif Atas Kesempatan Pandasi Yang Hari Ini Kita Jadi Banyak Ilmu Mengenai Kedokteran Nuklir Akhir Kata Saya Dokter Andrea Kartika Saya Dokter Hanif Kita Undur Diri Sampai Jumpa Di Talk BTS Episode 17 Tentunya Dengan Topik Yang Tidak Kalah Menarik Jangan Lupa Follow Social Media Kami Dan Nantikan Informasi Kami Selanjutnya Salam Sapa Sampai Sampai Sampai